Bergiur dengan harga dan promo yang murah, sepasang suami istri di kota Serang tertipu pengembang perumahan fiktif. Setelah unit rumah yang dijanjikan tak kunjung diberikan dan korban merasa ditipu, dua pasutri ini melapor ke Polda Bantan. Korban menduga penipuan dilakukan salah satu karyawan di perusahaan properti tersebut. Kasus bermula saat keduanya ditawari unit rumah dari salah satu perusahaan properti melalui media sosial. Unit rumah yang ditawarkan berada di perumahan Bukit Serang Damai yang berlokasi di Kecamatan Walantaga. Korban diiming-imingi promo yang membuat harga rumah menjadi lebih murah. Korban yang tertarik kemudian mengambil dua unit rumah pengalihan KPR dan dijanjikan dua bulan langsung bisa dihuni dengan menyetor uang 34 juta rupiah. Uang tersebut ditransfer sebanyak tiga kali dari bulan Juli 2024. Namun hingga waktu yang ditentukan, rumah yang dijanjikan tak kunjung terrealisasi. Kita tertipu lah istilahnya takeover rumah. Tertipu takeover rumah di Bukit Serang Damai, Estet, sama Bu Mamah Maryamah. Itu lokasinya di mana? Lokasinya di Bukit Serang Damai. Bukit Serang Damai, untuk kerugian sendiri yang di setor? Di kurang lebih 34 juta. 34 juta? Iya. Yang ditawarkan dari terlapor ini sepertinya dari Mama? Ya, yang ditawarkan. Gimana cara menawarkannya gitu? Cara menawarkan di marketplace di Facebook. Oh, di Facebook. Iya. Menurut kuasa hukum korban, diduga ada korban lain dalam kasus tersebut. Berkait pelaporan 378-372 yang diduga dilaporkan oleh Bu Mamah Maryamah, yaitu tim marketing dari PT Wahana Putra Jalan. Wahana Putra? Iya. Iya, Cemerlang. Ini kronologi sepertinya abis ini, Mama? Jadi beliau itu menawarkan lewat marketplace, yaitu di Facebook, dan menawarkan kalau ada takeover rumah, dua unit. Nah, berhubung ibu dan bapak ini mengambil rumah tersebut, dan akan dijanjikan akan bisa ditempatkan. Dalam laporannya, korban juga turut membawa bukti transfer yang diberikan kepada terlapor. Ariel Maradus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.